Biasalah, mana sanggup dia melawanku? Kita malu sebagai omat Kristen kan? Nggak ada itu di Kristen diajarkan seperti itu gitu loh. Tapi itu Nabi loh itu si Luga. Nabi Akadiyah? Nabi Pijet, matanya aja ke Seleong nggak apa sama dia. Nggak diperbaikin. Dia udah boleh balik ke Zuma loh. Sumpah malam. Iya malam Bang Zuma. Udah ya, nggak usah ngomong-ngomongin ke tempat-tempat. Nih, Olan, Olan, Olan mau dengerin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat jumpa kembali bersama kami Tukang Nyimak. Di video ini Tukang Nyimak suguhkan diskusi seru Bang Zuma dengan Yolan kakak kandungnya Yoga Mualaf. Yolan bercerita pengalaman saat diskusi dengan Bang Luga, Bunda Darni, dan yang lainnya terdengar geram dan galak. Tapi tiba-tiba Bang Zuma datang Yolan langsung menyapa dengan nada lembutnya. Bahkan Yolan di saat diskusi dengan Bang Zuma tidak membanta apa yang dipaparkan Bang Zuma. Ya salam. Salam, selamat malam Olan. Iya malam. Mbak Olan tadi keren melawan Budarni, Yoga, eh Yoga. Yoga madiknya, kepas, Luga, bukan Yoga, Luga. Tadi Mbak Olan itu disebut apa sama Luga? Dajjal. Dajjal. Dajjal saya Dajjal sama dia, kan kurang ajar. Kurang ajar sih Luga ini. Terus dibalasnya apa sama Mbak Olan? Iya, biasa lah. Mana sanggup dia melawanku? Terus Mbak Olan ngelawan apa, ngomong apakah si Luga tadi? Enggak loh, kita malu sebagai umur Kristen kan. Enggak ada itu di Kristen diajarkan seperti itu gitu loh. Betul, setuju saya. Kurang ajar, emang mereka kurang ajar Mbak Olan. Tapi itu Nabi loh itu si Luga. Apa Nabi? Nabi apa dia? Nabi pijat, matanya aja ke Selewong gak apa sama dia. Enggak diperbaikin. Dia bolak-balik? Dia udah bolak-balik ke Sundal. Kalau dia Nabi, yang matanya ke Selewong itu tolong dulu dibaikin. Iya baru percaya bahwa dia Nabi. Matanya ke Selewong? Tengok matanya, jundel. Tengok matanya, jundel. Mati mija. Tapi Mbak Olan tadi jangan ngatain Budarni ke Sundal dong. Kasian dia udah keluar. Budarni itu sama itu. Itu istrinya sama itu. Oh istrinya itu istri-istri rungga Budarni? Tersesat itu. Mati mija. Bukan istrinya pacar Bang Glen itu. Oh istrinya Budarni itu istrinya si Juli. Bagi aku loh. Oh iya, iya. Itu cantikan mana Mbak Olan sama Budarni? Ijo cantikan saya lah. Saya masih muda, masih tegang gitu loh. Emang dia? Iya, mati. Benar, setuju saya kalau cantikan Mbak Olan. Emang harus digituin mereka itu, Olan. Hanjar terus, bantai terus. Ya malu loh kami sebagai Mat Kristen kayak gitu. Nggak terima kami seperti itu. Iya lah, saya juga tadi nggak nerima Mbak Olan disebut dajal. Masa santinya orang cantik disebut dajal? Kurang ajar emang mereka ini? Ya itulah, dibilangnya aku dajal. Kok kurang ajar? Ngomor meleduk. Tapi kalau menurut saya, Budarni itu tidak makan babi. Lebih kerti baik belum. Budarni itu. Udah diam kau, Handia. Kok omong-omong sama kau? Kok udah tua? Mati deh gue. Tahu. Dia, Olan ini tahu mana yang udah tua, mana yang ganteng. Oh iya, iya. Tahu loh. Apalagi, lu ga itu kan Nabi. Maupun dia kayak begitu. Tapi balik ke surga loh dia itu. Mama kau sama tembok? Aku percaya, Kak Olan ini cantik. Itu anak B2 itu tadi deh Bondit. Eh Bondit apa si Luga disebutnya? Bondit apa? Bondit Buntal. Oh, Bondit Buntal. Bondit Buntal itu anak B2 ya. Mirip dia sama Bondit berarti si Luga ya. Saya nggak ada emot ketawa ini loh. Iya, Omad Kristen itu benci sama dia gitu loh. Jadi malu kami karena dia itu jadi semua orang Kristen ini sama dia gitu loh. Iya, setuju saya. Nggak terus. Nanti kalau misalkan ada mereka, Apa namanya? Ya, mungkin tadi aku masuk ke inspirasi, Tiba-tiba aku matang-matang langsung keluar dia. Iya. Terus apa nih? Tapi saya baru dengar ada mata keselio ya. Oh bisa ya? Nggak tengoklah matanya juling. Kayak gitulah otaknya. Orang kalau matanya juling, otaknya juga juling. Tapi itu kata Bu Dhani, Tadi Mbak Olan itu orang miskin benar ya? Apa nggak? Saya miskin. Hello? Benar di latar. Eh, ladangku tau kau? Ladangku kau sekalipan dan bisa hidup kau 2 tahun. Wah, emang kurang ajar Bu Dhani. Nguat lain kamu miskin loh, orang. Udah nggak usah kompor kau kau laki-laki. Eh, salah ya? Maaf. Malam. Malam. Malam, Paman. Ya malam, Bang Zuma. Sosokan imut-imut. Kirinan Bang Juma harus harus kau. Kirinan ke Bang Juma harus harus. Ke Bang Handi tadi. Eh, Tua Bang Kang. Parah seorang. Gimana? Sudah sampai mana bacaan Qur'annya? Apa bacaan Qur'an? Eh, jangan pede kau. Jadi? Nggak jadi masuk Islam? Eh, hello. Tidak akan kutinggalkan agama aku demi kau. Ya, janganlah demi saya. Demi Yesus lah. Eh, ya justru itu. Aku mengingat kau jadikan benar-benar keajaran Yesus gitu loh. Lah, Yesus itu seorang Muslim. Dia anak soleh. Udahlah, Bang. Jangan darah-darah kita beda keyakinan kita bertengkar-tengkar gitu loh. Nggak baik loh. Eh, curhat. Tadi sama semua orang diajak bertengkar. Nih giliran sama Bang Juma nggak berani bertengkar. Gimana sih? Bukan kayak gitu. Gini loh. Kita kemerhargai tadi gitu loh. Ya, bukannya ngajak bertengkar, Mbak Olan. Kita diskusi aja baik-baik. Seperti yang dikatakan Bang Juma itu. Di dalam Ibrani 5, ya 7 ya Bang Juma ya. Yesus itu anak soleh. Yesus anak soleh. Anak soleh itu adanya di mana? Nah, di Muslim. Bukan seperti itu. Ya itulah menurut kalian kan. Kalau menurut saya kan beda lagi gitu. Ini bukan menurut saya. Menurut kitab Anda. Karena kesolehannya. Nah, kan begitu tuh. Iyat taat sampai mati. Ya kan? Eh, karena kesolehannya doanya didengar. Bahkan ia taat sampai mati kan gitu. Yesus ini anak soleh ini. Udah ya? Nggak usah ngomong-ngomongnya di Tuhan. Olan, Olan mau dengerin nggak? Tadi Olan di Kroyok, Budarni, sama ini, sama Luga. Masih ada loh videonya di saya tadi saya rekam. Ada, nggak penting bagi aku itu ya kan Bang? Ya sudah sekarang, sudah sejauh mana pengetahuannya tentang Islam? Lah kok ngomongnya kayak gitu? Karena aku mau pelajari Islam. Gimana sih? Ya, biar sama seperti yoga. Oh nggak usah Bang. Jangan bang sama-sama makan gitu. Ya, katanya mau jadi pengikut Yesus. Gimana dong? Lah, karena pengikut Yesus lah, aku tidak akan meninggalkan agamaku. Yesus itu seorang Muslim. Udah Bang, jangan kita bertengkar karena Tuhan. Jangan kayak gitu. Bukan bertengkar. Menjelaskan yang benar. Yesus itu Muslim. Galantia 4, nomor 4, sampai nomor 5. Dia itu Muslim. Dia bukan Kristen. Ya udahlah, nggak usah kita pikirkan itu dulu, ya kan? Lalu apa yang harus kita pikirkan? Nggak tahu. Seripan kita, gitu Pak Ridhoa. Ini kok namanya... Bang Handi, Bang Handi, ini kok namanya Aini? Mirip namanya istrinya Bang Handi? Oh jangan-jangan jodoh nih. Sama kayak nama istrinya Bang Handi loh Aini. Ya, karena gini loh, akun saya itu banyak ke BNR. Udah 5 ke BNR. Kalau nggak salah, nama lengkapnya kan Mary. Jadi yaudahlah, pikirkanlah masa depannya. Jadi Bang Jumah, kalau nanti ke Medan sekali lagi, ya nggak usah gabung di hapi lah kali ini Bang ya. Ada tempat abang untuk cerita-cerita kayaknya udah. Oh iya. Iya, betul-betul. Dia kan tinggal di ini, di mana? Toba kan? Toba. Rumahnya di tengah sawah. Enggak lah. Aku harap, tunggu ya. Aku harap Tua Bangka diam dulu. Ini untuk anak muda. Jadi Tua Bangka kosong ngomong. Mampos. 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 Iya. Jadi Yesus itu seorang Muslim. Kalau suka dan cinta kepada Yesus, seperti Bang Suma dong. Cinta kepada Yesus, sayang kepada Yesus, hormat kepada Yesus. Coba. Seirama, seiasa kata dengan Yesus. Gitu. Jangan cuma mengaku pengikut Yesus, cinta Yesus, tapi ajarannya tidak sesuai dengan ajaran Yesus. Itu menafik namanya. Ya kan kau bilang tadi Bang, jangan kan gara-gara ini kita bertengkar gitu loh. Aku nggak mau. Jangan bertengkar. Kita satu akidah dengan Yesus. Kita luruskan akidah itu. Jangan nyamar-nyamar jadi pengikut, tapi ternyata bukan. Ya gini loh Bang, kita kan punya kepercayaan masing-masing. Jangan punya kepercayaan masing-masing. Harus ikut ke Yesus. Ikut ke Yesus. Oh, nggak bisa kayak gitu. Karena saya mengikuti Yesus lah. Ya, kayak gini gitu loh. Tidak kemeningkan agama saya. Karena agama yang betul itu agama Yesus. Mana ada Yesus mengajarkan Kristen. Yesus itu juru selamat. Udah lah Bang, nggak usah gara-gara Tuhan kita bertengkar. Kita nggak bertengkar. Kita tidak bertengkar ini. Kita berbicara mengenai keselamatan kita ke depan. Saya nggak mungkin membiarkan. Iya, iya keselamatan kita nih. Saya tidak mungkin membiarkan saudara saya yang baik masuk neraka. Pasti saya ingatkan. Kan begitu. Coba bayangkan. 2 Yohanes 1 nomor 7. Siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia. Jadi kalau tidak menganggap Yesus itu manusia, itu penyesat. Nah hari ini, kamu menganggap Yesus itu Tuhan. Berarti kamu penyesat. Kamu anti Kristus. Gimana ya? Udah lah kita nggak usah bicara ini dulu. Ya, iya kayak gitunya. Jadi kalau menganggap Yesus itu Tuhan, berarti menganggap Yesus bukan manusia. Nah kalau tidak menganggap Yesus sebagai manusia, itu adalah anti Kristus, penyesat, planos, pembohong, penjahat. Dan penjahatnya akan dilemparkan ke dalam neraka. Gitu loh. Ini wujud sayang, wujud kasih, memperingatkan saudara-saudaranya yang cenderung kepada kebinasaan. Kan tak salah loh. Mengkaji Bebel tak salah. Iya nggak salah, benar. Gitu loh. Jadi harus belajar. Belajari Bebel. Yesus ini, sebenarnya Kristen apa? Islam sih? Nah ternyata Yesus itu juru selamat. Dan dia katakan dalam Yohannes 14.27, Aku tinggalkan damai sejahtera untuk kalian. Coba. Aku tinggalkan damai sejahtera. Apa damai sejahtera itu? Ya salam. Salam itu apa? Ya salam. Salam itu apa? Ya Islam. Yeremia 29, nomor 11. Aku Tuhan mengetahui rancangan-rancanganku tentang manusia. Yaitu rancangan damai sejahtera. Berarti Islam ini sudah dirancang oleh Allah dari sejak dahulu kala. Makanya dikatakan Al-Yawma Akmal tulakum dinakum pada hari ini telaku sempurnakan damai sejahtera ku untuk kalian. Udah cukup, Romo. Aku nggak cukup, benar nih. Udah cukup, cukup, cukup. Eh, Patimija. Jadi gimana? Kapan mau syahadat? Maaf ya Bang ya. Kita punya kepercayaan masing-masing. Ya mungkin kalau Bang kayak gitu, ya saya nggak bisa gitu loh. Gimana ceritanya? Kepercayaan kita berbeda. Tapi minimal, kepercayaan Yesus dan kepercayaan Sudari Olen ini sama. Yesusnya Yudaisam. La ilaha illallah. Itu adalah kepercayaan Yesus. La ilaha illallah. Ya itu kan menurut Abang loh. Itu menurut Yesus. Itu menurut Yesus. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau. Satu-satunya ilah. Tidak ada ilah yang lain. Yohannes 17 nomor 3. Itu kata Yesus. La ilaha illahuwa. La ilaha illah anta. Tidak ada Tuhan kecuali engkau. Itu kata Yesus loh. Lantas siapa kita yang justru berkata sesuai, tidak sesuai dengan ucapan Yesus. Sesungguhnya hidup kekal itu adalah engkau juga adalah Tuhan. Itu di mana ada ucapan kayak gitu? Nggak ada. Ya udah Bang. Nggak usah bahas itu dulu. Jadi mau bahasa apa? Jumadan. Jumadan. Berarti kamu mau mengatakan Yesus itu merah? Lucu inti ini. Yohannes 7. Bos kepadamu kita bisa hadap Jumadan. Yohannes 17 nomor 3. Coba-coba. Yohannes 17 nomor 3. Yohannes 17 nomor 3 apa bunyinya? Ya kami juga punya keyakinan loh Bang. Bang Zuman. Ya saya ngerti. Saya ngerti. Saya paham. Tapi Yesus mengatakan apa di Yohannes 17 nomor 3? Hidup kekal adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan. Yang benar. Kul huwallahu ahad. Shema Israel Adonai Elohenu Adonai Ahad. Jelas itu. Masuk gak Kristen disitu? Gak bisa. Kristen tiga Tuhan. Bagaimana mungkin mau ahad? Tuhannya ada tiga. Yaudah lah. Gak usah dibahas-bahas. Ya minimal. Minimal jinnya keluar dari tubuhmu ini. Kalau dengar ini. Kok jin pula? Loh. Pedan. Yang mengajarin kamu itu menuhankan Yesus. Kan Yesus mengatakan hidup kekal adalah. Di agama kami. Gak ada jin-jin itu. Yang ada itu Lucifer. Nah itu dia. Sama ajanya. Jin itu juga Lucifer juga ya. Samanya. Jin itu bahasa Islam. Lucifer itu bahasa Inggris. Halal bin Zakar itu bahasa Yoh Ibrani. Seperti itu. Iya lah. Bang. Lebih baik abang kembali ke jalan Yesus. Daripada memang kayak gini. Justru inilah jalan Yesus. Jalannya Yesus itu mengimani dirinya sebagai Rasul Allah. Utusan Allah Yesus itu. Makanya dalam Yohannes 17.3. Hidup kekal itu adalah mengenal aku yang engkau utus. Berarti Yesus dikenal sebagai utusan. Demikian sahabat yang bisa kami suguhkan. Kami menduga mungkin Yolan Selangka untuk menuju hidayah. Amin. Semoga video ini ada guna dan manfaat bagi kita sekalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Satu Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.